Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Karangasem nomor urut 2, Igusi Ayumas Sumatri dan Iwayan Artadipa atau Paket Mas Dipa meninjau sawah percontohan yang dikerjakan dengan menerapkan teknologi tepat guna di Desa Pikat Kecamatan Abang. Mas Dipa menegaskan kedaulatan pangan di Kabupaten Karangasem mutlak diwujudkan bukan sebatas wacana karena program pertanian menjadi salah satu prioritas dalam Nawasatya Dharma, 9 Program Unggulan Mas Dipa. Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Karangasem nomor urut 2, Igusi Ayumas Sumatri, Iwayan Artadipa atau Mas Dipa meninjau lahan percontohan milik kadar Mas Dipa Imade Manis yang sukses dikerjakan dengan teknik jajar logowo. Teknik ini memiliki tingkat efisiensi tinggi baik dalam pemanfaatan luas lahan maupun air. Dengan teknik baru yang dikembangkan terbukti mampu melipat gandakan produksi padi meskipun dalam kondisi kemarau berkepanjangan. Bahkan masa panen yang biasanya 110 hingga 120 hari dapat dipersingkat menjadi 90 hari. Dari awal, kuda penghasilannya? Penghasilannya ini, sana 6 karung pun ini, di tiang boleh wantah 1 karung beras? 1 karung beras? Iya. 6 karung? 6 karungnya. Terus makin? Sana makin pun ini, di tiang usahakan 2 karung beras. 2 karung beras? Nggak usahakan, tetapi umum betul kan? Betul, betul yang dapat 2 karung. Di tiang tanur cuma 2 karung beras. 2 karung beras. Dengan jajaran di tiang legowo, yang bikin lurus, jarak tanam ini legowo 25, 40, dan 25. Jarak mundurnya, dadosnya 25 dibagi 2, 12 setengah. Calon Bupati nomor urut 2, Igusti Ayuma Sumatri, sangat mengapresiasi kinerja kadernya, yang terbukti berhasil mengembangkan dan menerapkan teknik pertanian, guna melipatgandakan hasil pertanian. Dalam masa kepemimpinan di Karangasem 5 tahun ke depan, Mas Dipa akan mencetak secara masif petugas penyuluh lapangan PPL yang terdidih dan terlatih secara profesional, sehingga dapat menjangkau seluruh petani di wilayah Karangasem. Ini yang akan kita terus lakukan. Jadi kalau sekarang rata-rata misalnya sawah menghasilkan 2 ton, ke depan kita harapkan minimal 6 ton. Paling tidak dari hasil yang sekarang mereka capek, kita bisa lipatgandakan. Kita sudah punya tenaga ahli-tenaga ahli yang barangkali bisa kita manfaatkan semaksimum mungkin untuk kepentingan para petani kita. Keberhasilan petani kader Mas Dipa ini akan memberikan dampak positif tidak saja bagi ketahanan pangan Karangasem, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga dapat menarik pemuda untuk mau bertani. Jika ini terjadi, tentu akap pengangkuran di usia produktif akan menurun. Penerapan petanian berteknologi tepat guna seperti yang dikembangkan Mas Dipa, secara berkelanjutan dapat mengubah lahan kritis menjadi lahan produktif. Seiring berkembangnya petani yang di Karangasem, diharapkan industri perusahaan dapat berkembang lebih pesat. Mas Dipa membawa Karangasem bangkin, bersih dan bermartabat.